Intro Informasi menarik memang selalu datang dari dunia balap internasional seperti MotoGP, Formula One, maupun World Superbike Ketiga ajang balap ini juga menjadi tolak ukur kalau sirkuit yang digunakan untuk ajang balap sudah pasti memiliki lisensi terbaik Jadi tak jarang setiap sirkuit yang digunakan untuk perhelatan besar ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi negara penyelenggaranya guys seperti sirkuit yang akan kita bahas kali ini Dari awal dibangun, sirkuit ini memang belum pernah menyelenggarakan event penting Tetapi pada musim balap 2021, sirkuit ini justru membuat banyak pihak terkejut guys Bagaimana tidak, sirkuit satu negaranya saja yang sudah bertahun-tahun menggelar MotoGP musim ini harus menyatakan vakum dan belum jelas kapan balapan kaster tertinggi di dunia ini akan kembali di negara itu guys Kira-kira teman-teman pecinta balap ada yang tahu sirkuit apa dan di mana Biar gak bikin penasaran, yuk langsung saja kita bahas Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya Pandemi COVID-19 memang memaksa berbagai ajang balap untuk mencari venue baru untuk menggantikan beberapa tuan rumah yang memutuskan untuk mundur Hal ini juga terjadi pada ajang balap World Superbike Nah, sirkuit yang menjadi perhatian kali ini yaitu sirkuit Autodromos Autodromos, Republik Ceko G Sebelumnya, banyak pihak yang dibuat tak percaya saat Donald sport selaku pemegang penyelenggaraan kejuaraan dunia World Superbike memilih untuk mengikat kontrak 5 tahun dengan sirkuit Autodromos Persaingan para rider balap diprediksi akan berlangsung ke karena tidak satupun tim yang memiliki pengalaman dengan sirkuit sepanjang 4,2 km Selain 12 tikungan ini, sirkuit Autodromos dibangun antara tahun 1978 dan 1983 berlokasi di dekat kota Praha dan menjadi komplek balap motorok permanen pertama di Republik Ceko Autodromos akan memulai debutnya di kalender World Superbike setelah menandatangani kontrak selama 5 tahun mulai dari musim 2021 yang artinya ajang balap ini akan menyambangi Republik Ceko sampai musim 2025 di sisi lain dibalik majunya sirkuit Autodromos tidak seberuntung dengan sirkuit satu negaranya yaitu sirkuit Bruno sebelumnya sirkuit Bruno merupakan tempat penyelenggaraan ajang balap MotoGP Republik Ceko bahkan sejak tahun 1965 Bruno sudah menjadi bagian dari MotoGP guys tetapi semua berubah semenjak pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh penjuru dunia dampaknya berbagai hal terganggu tak terkecuali kondisi sirkuit yang sebagian pemasukannya berasal dari penonton yang datang langsung ke sirkuit menggelar event balap tanpa hadirnya penonton tentu pemasukan sirkuit jadi tak seimbang salah satu sirkuit yang merasakan hal ini yaitu sirkuit Bruno belum lama ini sirkuit ini memang menyatakan untuk mundur dari kalender MotoGP 2021 bahkan sirkuit Bruno dikatakan tidak akan menggelar kejuaraan dunia lagi ke depannya sirkuit Bruno akan berfokus pada ajang nasional dan Eropa saja selain itu Bruno juga diminta untuk melakukan pengasmalan ulang ini dikarenakan kualitas grip lintasan di sirkuit ini mengalami penurunan karena sudah bertahun-tahun tidak dilakukan pengasmalan ulang yang optimal jadi saat ini sirkuit Autodromos menjadi wakil Republik Ceko di kancah internasional menggantikan sirkuit Bruno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!